Perang yang tidak kunjung usai di Palestina memang menyedot banyak perhatian warga dunia, tidak terkecuali masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Setelah OPIC dan Meligus Law, kini giliran Heidi Yunus yang juga ikut berpartisipasi, menggalang dana untuk memberikan bantuan bagi warga Palestina. Kalau saya itu orangnya baperan, baperan itu jadi gak boleh melihat hal-hal yang sangat terlihat menyusahkan gitu kan. Apa yang pernah saya lihat di video, di pertayangan, di Instagram dan segala macam, mereka itu sangat susah banget anak-anaknya yang tadi yang Meli dan Abang OPIC udah ceritain lah gitu. Jadi tanpa direncanakan, tanpa diduga, dan saya juga tadi sebetulnya kaget juga begitu saya baru, tadi sebetulnya saya pikir saya udah gak usah ngomong lagi lah gitu ya, karena udah OPIC, udah mewakili banget, OPIC doang, udah Meli juga sebetulnya, Meli, udah kita gak usah ngomong gitu. Kalau saya tadi ya udah, baru cuma mau ngomong, cuma mau ngajak doang sebetulnya, tapi gak tau, jadi dari batin aja keluar sendirinya, tiba-tiba ya gitu gitu. Gak tau, saya juga tadi, yaudah cuma gitu doang, nangis, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu setelah ini apakah Hedy memiliki niatan untuk bisa ikut menyerahkan bantuan langsung kepada mereka yang berada di Palestina? Kalau ajakan berangkat ke sana tuh memang dari tahun lalu udah diajakin, cuman memang berangkat ke sana itu selalu di akhir tahun, di Desember, kemudian idealnya berangkat ke sana itu memang memberikan santunan tuh, mereka berangkat sekitar 8 sampai 10 hari gitu. Nah di Desember tahun lalu, itu saya memang udah betul-betul udah gak bisa, karena udah ya jadwal ngamen gitu kan. Nah Desember tahun ini, saya belum tahu. Dari kemarin sih, dari awal tahun memang udah-udah selalu di, di apa namanya, bukan di ultimatum, udah diajakin terus gitu. Berbicara dulu dengan, karena kan schedule saya bukan cuma hanya untuk saya sendiri, tapi juga saya dengan teman-teman kahitnya gitu kan. Itu yang harus dibicarakan gitu. Kalau memang saya masih bisa absen untuk beberapa hari untuk daringan kahitnya, nanti kita lihat.